Halo teman-teman, permisi Permisi, permisi, permisi Bang Tons disini, dan mari kita tetap selalu Jor, 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 jor Oke teman-teman, perkembangan Baby Dogecoin setelah 3 hari yang lalu Kita bahas, ini dia Rahasia, jangan kasih tau ya Ini kita bahas lebih detail, let's go Oke teman-teman, rahasia apa itu? Nah, nampaknya ini berita Baik teman-teman, ya Kalau saya perhatikan, dari MACD Ini udah mulai menggores ke atas Sinyal beli, teman-teman Memang menjadi perhatian juga Volume masih kecil, tapi memang Pertanggal Sebentar, ini disini ya Kurang lebih disinilah ya Tanggal 26 kemarin, hari ini Tanggal berapa, by the way, timestamp Tanggal 1 ya, Maret Tanggal 26, 27, 28 Berarti 3 hari yang lalu, sebetulnya Kemudian sekarang 1 Maret Itu sudah terjadi perpotongan Disini teman-teman Shred, kuning dengan kuning Teman-teman Kemudian Apa namanya Dead cross ya Dead cross terjadi disitu teman-teman Kemudian Sebentar Tapi belum menjadi sebuah Apa namanya, langsung keputusan Bahwa, wah ini pasti akan naik Enggak, enggak Karena kita lihat juga volumenya Sebentar, ini kok susah Nah, ya Tapi ini rahasia ini Artinya, kita bahas nih teman-teman Mumpung belum telat Kelihat ya Perhari ini Kita lihat candle disini Ini sudah mulai hijau Teman-teman Kalau di coin market cap juga Kalian sudah bisa lihat Disini ini Naik sekitar 10% nya teman-teman Oke Oh, ini apakah sesuatu yang aneh Kenapa ini nolnya banyak banget Kenapa begitu ya Emang begitu ya kemarin Saya jumlah nolnya enggak Setelah saya perhatiin Tapi oke lah Ini lagi naik Cuman kita lihat di chart aja Kalau Kita sama-sama tahu Di coin market cap itu Pernah terjadi ada bugs Betul Ya, ini Saya enggak tahu ini apakah ini nge-bugs Coba kalian komentar dulu Di menit ke Berapa ini Kedua ini Di menit kedua ini Teman-teman tolong komentar Karena saya Saya kurang ingat Ini jumlah nolnya kemarin Berapa sebetulnya Bisa aja sih kita lihat disini Terakhir kita bahas Pada 27 Februari ya teman-teman Jadi 27 28 Kemudian tanggal 1 Hari ini teman-teman Ya Disini Coba kita lihat Nolnya berapa sih memang Biasanya saya buka Coin market cap Nah ini ya Apakah itu nge-bugs Tuh Kan bener kan Ini nolnya itu 1 2 3 4 0 0 0 0 0 Itu terakhir kemarin Setelah itu 4 Nah kenapa hari ini Lihat ya Lihat tuh Nolnya ada banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 Masa nolnya ada 8 Nah kemudian disini 3 Kayaknya nolnya kelebihan Jadi itu ada bugs Tapi mari kita lihat chart Ya Kalau ini nge-bugs Coin market cap nge-bugs Itu udah biasa Saya udah berapa kali nemuin ya Nah kemudian Tapi kita lihat chart Ini per hari ini Itu naik loh nih Ini kan saya time frame daily ya Ini tanggal 1 Maret Itu naik Ya perhatikan Itu naik Tanggal 1 Maret Itu naik Itu udah mendekati MA20 Bollinger Band Udah mulai mau ditembus Kalau sampai itu naik Tembus merah Nah teman-teman Waduh Keren Keren banget Kalau kalian kemarin bisa nyerok Sampai disini Dapat rendah banget Tapi kalau 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 menurut saya Tapi kita lihat volume juga Jangan 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 gak waspada Volume kita lihat Tinggal itu konfirmasinya Kalau dari stokastik Itu sudah Mengarah ke Overbought Overbought Ya kemudian Ini juga udah mau berpotongan Volume memang Masih salah satu Indikator Yang perlu kita perhatikan Disini sudah berpotongan Terjadi dead cross Teman-teman No no Bukan dead cross Apa golden cross Ya golden cross Kemudian Ini sudah mendekati MA20 Apalagi ya Ciri-cirinya Ini udah hijau Naik Jadi sudah Menurut saya Hanya tinggal masalah volume Aja Volumenya Bisa Lebih besar Ini akan mengarah ke Naik Jadi Sebelum terlambat Menurut saya Teman-teman Menurut hemat saya Ini ya Hari ini Tanggal Berapa ya Ini tanggal 1 Maret Persis ya Jam 20.41 Ini Menurut saya Lebih baik Mana tadi Sebentar Nah ini Lebih baik Daripada ketinggalan Nyicil Belum tertinggal Belum Walaupun kalian lihat Dinaik Tapi Tapi Gimana ya Nyicil aja Takutnya kita Ketinggalan kereta Makanya saya bilang Nyicil Lihat itu ya Itu MA merah MA merah MA20 Atau yang merah Itu udah mulai mau Ditembus disini Perhari ini Tapi belum Makanya saya bilang Bisa turun Bisa Belum ditembus Ini nyaris Ditembus Kalau sampai ditembus Dan besok kesini Nah Kemungkinan besar Ya Volume bisa bertambah besar Kalau yang lain sih Aku lihat Sudah konfirmasinya Kuat naik Ya Konfirmasi kuat Ini akan berbalik arah Ya Nanti kalau ini Beneran berbalik arah Trendnya itu Kayak gimana sih Trendnya itu naik Kayak gini teman-teman ya Ini Analisa saya lah ya Nah gini Karena dia udah mulai berbalik Itu kemungkinan Akan kesini Jadi gak nyampe ke Garis trend lain ini Ternyata ya Berdasarkan hari ini ya Dia balik Balik Ini udah berpotongan Jadi kemungkinan Akan ke atas Jadi gini Nah ini Jadi gini naik Ini saya tarik-tarik Agak goyang-goyang aja ya Ini akan bisa kesini lagi Mungkin akan Hampir-hampir menyentuh kesini Bisa aja Gitu ya Nah manfaatkan momentum itu Teman-teman Tapi sekali lagi saya bilang Dengarkan telinga baik-baik Bukan berarti serok sekarang Perhatikan itu masih Lihat ini masih MA20 belum ditembus Artinya Bisa aja ini turun lagi Ternyata bukan hari ini Momentumnya Ternyata besok Gitu loh Lihat nih Belum ditembus nih Belum Ya Itu aja sedikit Kalau hari ini mampu ditembus Besok bisa jadi Semakin kuat teman-teman Dan volume disini Makin banyak Itu maksud saya Kalau gak terjadi tembus hari ini Besok Amatin Amatin besok Gitu ya Semoga besok kita update lagi Token Baby Dogecoin ini teman-teman Dan Nah Ini ya Untuk secara chart Nah yang lainnya Mari kita oprek sekilas Kalau dari CoinGecko Saya kira gak ada yang saya bahas Paling rangkinnya 145 Kemudian Sebentar Dari Facebook dulu ya Dari Facebook gak terlalu ada juga Perkembangan Ini kita close Kemudian Dari sisi Twitter Nah ini sih sebetulnya ya Jadi kemarin kan kita sudah update Sampai sini ya Yang Discord Dan lain-lain itu Kemudian terakhir yang NFT Mereka mention disini Untuk Don't miss it Jangan ketinggalan Gitu Kemudian Terakhir ini ada postingan dari Bestfriend Ini ya Kalian tau lah Dengan melihat seperti ini Pasti ya kalian tau lah Charity ya Untuk Mencintai hewan peliharaan Kira-kira gitu Nah kemudian 11 jam yang lalu Dari Huogi Postingan secara umum Sebetulnya Kalau saya bilang Walaupun memang disini ada disebutkan Baby Doge Army ya Jadi kayak copy paste ini ya To your favorite tokens Gitu kan Jadi kayak di posting di Twitter Gitu aja sih sebetulnya Oke itu dari sisi Perkembangan teman-teman Postingan di Twitter mereka Saya langsung close Nah itu tadi postingan itu Isinya ini ya Supaya intinya Bahwa kita Coba kalian Kalau mau NFT kita Kalian connect nih Kesini gitu Ke Baby Doge NFT.com Nah ini dia Jadi nanti kita bisa Memiliki lah NFT mereka disini Teman-teman Itu aja Sekilas tentang itu Dan ini Untuk yang Twitternya Si NFT-nya tersebut ya Saya udah pernah bahas juga Di video sebelumnya Gak apa-apa Sekilas barusan saya Bahas Nah ini untuk link tree-nya mereka Banyak banget disini link Nanti tinggal lacak aja disitu Mau informasi apa Sama kalian Nah ini terakhir Yang menurut saya Saya harus bahas Yaitu Setelah saya Teliti lagi Sebetulnya Website mereka ini Teman-teman Saya agak Tertanya-tanya Tentang Nah ini Sepertinya Belum terbahas ya Bahwa e-commerce E-commerce Untuk payment Di coinpayments.net Sehingga Baby Doge Diterima sebagai Salah satu Pembayaran Kira-kira gitu Dimana Di website ini Ya Di website ini Ya mungkin ini punya Merchant-merchant Ini payment gateway Gitu lah kayaknya ya Crypto payment Made easy Oh ya Berarti Pembayaran pakai crypto Menjadi mudah Ya mereka kerjasama Cuman saya masih Tertanya-nya gini Ini kan ada WooCommerce Shopify dan lain Saya belum pernah Ada melihat ya Sejak saya membahas Token Baby Dogecoin ini Ada gitu orang Yang belanja Atau apalah Gitu Karena disini kan To accept Baby Dogecoin As Ya kan As sebagai A payment If they choose Disini Ya saya belum pernah Ada cerita Atau testimoni Gitu sih Cuman ya tertanya-tanya Tanya aja sih Ya mungkin Gak ada juga yang publikasi Bahwa eh gue udah beli Sesuatu Kemudian pakai payment Gateway Coin Payment Dan eh Baby Dogecoin-nya Bener bisa kepake Gitu Belum pernah ada Gitu ya Gak tau kalau kalian Pernah ada tau Saya pengen lihat nanti postingan siapa Orang luar negeri mungkin Dan seterusnya Silahkan komentar Di menit ke sembilan ini Nanti saya akan baca Teman-teman Oke itu aja sih Yang saya sorotin Karena Mereka kan di fase 1 Fase 2 Ini udah pada checklist semua ya Fase 4 Terakhir di fase 5 Nah kalau di fase 5 Tinggal masalah Dot Swap NFT Yaitu yang lagi digarap sekarang Kemudian giveaway Memes Sama ini Donation Lalu dimana letak yang Ininya Berarti harusnya udah berfungsi dong Udah done dong Tapi Gak tau ya Gak tau Saya lagi-lagi pengen cari tau Tentang masalah Baby Dogecoin sebagai payment Mana pembuktiannya Itu aja sih Ya Dari saya Jadi ini Apa ya Saya Saya bertanya ke kita semua Ini udah ada belum sih Gitu Karena disini jelas ditulis To accept Untuk menerima Baby Dogecoin Sebagai Halat pembayaran A payment Oke itu aja Sip temen-temen Thank you so much Udah nonton update Tentang Baby Dogecoin ini temen-temen Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya Sampai jumpa Di pencet sukses And see you at the top temen-temen Selamat malam Selamat istirahat Sampai jumpa lagi di sleep Sampai jumpa lagi di video kini Terima kasih.